Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semua sekarang open sharing channel akan online match Ada juga tentunya disini open sharing channel akan mereview Teman-teman semua the lord delhulek Adama Traore takere-kere Yang versi speedster nominating item taketam-ketam bintang 4 ya Selanjutnya ini adalah racikan terbaik teman-teman semua Untuk si Adama Traore yang nominating item bintang 4 Kemudian disini dia ini gaya permainannya saya produktif Udah ada jago gocek peluru melencah Lincah lari menusuk penembak jarak jauh Dan juga tentunya disini kalau kamu lihat statistik dribble nya Bukan kaleng-kaleng Kemudian disini nih speednya 99 Akselerasi 100 taketus-ketus Kekuatan tenangan 80 Dengan kontak fisik 83 dan keseimbangan 90 Tak keluh-keluh termantul-mantul Ini kartu ngeri-ngeri sih teman-teman semua Padahal ini nominating item bintang 4 ya Bukan bintang 5 teman-teman semua Ampun ampun-ampun Kemudian dia udah ada santuan ganda Flip-flap Marseiton Dia juga udah ada kontrol telapak Berarti dia punya double touch spesial Penasaran? Yuk kita lihat full videonya Oke di share kelas menurut di Stadion Utama Glora Bung Karno Terjadi pertandingan antara Turu Dek Dan juga tentunya air fierce Waduh-waduh ini lawan gue ngeri-ngeri juga Namanya Turu Dek Ngeri-geri-geri-geri Oh ini nih Biasanya kalau yang namanya-namanya kayak gini Ini suka mainan provokasi teman-teman semua Tapi gak apa-apa Tenang aja disini kita masih akan langsung aja mencoba untuk mereview Adama Traore teman-teman semua Sang hulek tekelek-kelek teman-teman semua Nominating item tak ketem-keteng bintang 4 ya teman-teman semua Jadi menurut gue teman-teman semua Traore ini adalah nominating item bintang 4 paling worth it ya Karena tentunya dia ini walaupun cuma bintang 4 tapi udah memiliki skill double touch special Speednya 99 Akselerasinya 100 Kalau kamu pake Sabi Alonso Tapi kalau kamu gak pake Sabi Alonso pun akselerasinya tetap 99 Jadi speed akselerasi 99 ini bukan kaleng-kaleng sih teman-teman semua Apalagi dia udah ada double touch special Teman-teman semua nanti kita akan coba Disana ada Adama Traore Dan disini si Adama Traore ini udah ada penendang lengkung luar ya Makanya tadi placingnya bisa kaki kanan teman-teman semua menggunakan kaki luarnya Karena udah ada skill penendang lengkung luarnya Jadi menurut gue dia ini bisa jadi pengumpan pendribbling Dan juga tentunya finishing menggunakan placing tak kesing-kesing Karena dia udah ada penendang lengkung luarnya Dan juga tentunya teman-teman semua disana Masih ada saliba kita mencoba membangun pola penyerang kembali Teman-teman semua berikan dari samping kiri disana Eric Sien tak kesian-kesian Berikan kepada Adama Traore adu-adu Berikan umpan disana halang tak kelan-kelan Namun masih bisa dipotong kembali teman-teman semua Oleh keeper lawan open sharing channel Dan juga tentunya disini gue sengaja ya Sekarang menggunakan formasi yang menggunakan RWF dan RWF Disini sebenarnya gue jarang sih teman-teman semua Untuk menggunakan formasi 3 di depan Tapi balik lagi Karena disini gue sedang ingin mereview si Adama Traore Teman-teman semua jadi gue paksakan aja Mencoba menggunakan formasi 3 penyerang ya Teman-teman semua menggunakan RWF dan RWF Dan juga tentunya aduh itu kalau gak kepotong sama Mark Winos Teman-teman semua Adama Traore udah siap-siap lari Tak kiri-kiri termantul-mantul disini Saip kenangnya gue pasang Adama Traore Kirinya pake Tuan Muda Vinicius Junior Dua-duanya ngegas teman-teman semua Jadi lawan gue pasti gemeteran Langsung saja disana Masih ada Adama langsung saja Berikan pressing tak pressing Gimana teman-teman semua Pengendangan semuarnya Si teman-teman semua ya Tendangannya cukup akurat Tekerat-kerat termantul-mantul Dan juga tentunya Ini adalah selebrasi dari Adama Traore Teman-teman semua sang hulek tekelek-kelek Tapi memiliki kecepatan dan akselerasi Yang bukan kaleng-kaleng Bintang 4 lagi Ampun 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 Dan juga tentunya disana Masih Adama berikan umpan cantik Manis majemus senapri Madona kembali Namun dipotong kembali disana Kita berikan kepada Mas Rijak Berikan umpan lintas samudera Tekedera-kedera Disana masih ada tuan muda Berikan crossing disana Halan tak aduh Dipotong kembali teman-teman semua Sama lawan gue Padahal itu bola enak banget tuh Teman-teman semua Apalagi halan kan udah ada Skill super test udara sama sundulan Jadi teman-teman semua tadi Kalau kena sundul Emang kesempatannya bukan kaleng-kaleng Dan juga tentunya disana Ada halan tak kelan-kelan Gila 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 Kena tihang dong Ampun 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 Tapi gak apa-apa teman-teman semua Untuk seringan aja teman-teman semua Karena di review halan kemarin Teman-teman semua Gue belum sempat nge-review sundulannya ya Teman-teman semua Nah disini bisa kamu lihat Untuk halan tak kelan-kelan ini Sundulannya cukup akurat Tapi memang keeper lawan dua Yang cukup bagus aja Dan juga tentunya disana Masih ada Mas Rijak Kita mencoba memberikan kepada kakak Disana masih ada kakak Mencoba menggitek kembali Disana ada Satu dua kembali Berikan standing shoot Teka shoot ke shoot Wow 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 Keepernya ngeri-ngeri Padahal udah dikasih tendangan kejutan Teman-teman semua Tapi masih bisa ditepis juga Dan langsung aja Teman-teman semua disana Masih ada Bellingham Mencoba berikan umpan Terobos tak ke bos ke bos Namun disana Masih ada Bellingham kembali Mau kemana kamu deh Ditutup kembali oleh Arauho Astagfirullahaladzim gila Bellinghamnya bagus Teman-teman semua Kayaknya Bellingham diem Udah ditambahin skill intersepsi Sama pemblokir Karena dari tadi Teman-teman semua Pola-pola umpan-umpan gue Selalu dipotong terus Sama si Bellingham Dan juga tentunya Disini bisa kamu lihat Lihat tujuh kali penyerangan Teman-teman semua Dengan ball positioning 63% Disini gue masih di divisi 4 Karena kemarin baru aja Turun divisi ya Dari divisi 1 Reset divisi Ke divisi 4 Jadi balik lagi Bangun karir Dari divisi 4 Teka 4-4 Disana Mas Ridwan Lewang gol kita Masuk-masuk Teresinator Oke teman-teman semua Tadinya gue pengen Simpan panjang ke Adama Traore Tapi malah Mas Ridwan Yang yundulnya Ya jadi gak apa-apalah Teman-teman semua Kita masih akan terus Mencoba teman-teman semua Untuk menyerang dari sayap Tekayap-keyap Termantul-mantul Ini apa ini Lah pelanggaran apa Sitko bisa Kartu kuning Padahal gak disleding loh Sama gue Ampun Ampun Tapi gak apa-apa Disana Masih ada cancelo Namun tendangannya Terlampau lemah Untuk skimical Terkecel-kecel Termantul-mantul Dan langsung aja Teman-teman semua Disana masih ada Netpad Berikan umpan Cantik Manis manja Mesara Primadona Adama Traore Manis manja Mesara Primadona Double tas tipis-tipis Manis manja Berikan crossing Aduh Malah gak ada yang di depan dong Tapi gak apa-apa Teman-teman semua disana Kita kembali Berikan kepad Adama Langsung aja Berikan double tas Tipis-tipis Diberikan flashing Kita kasih-sing Wow Ada Traore Ini boss Senggol dikit dong Bisa kamu lihat tuh Double tas tipis-tipis Berikan slamming shoot Nah Yeah Slamming shoot Placing Nah dia bisa kasih efek kayak gitu Karena dia udah punya skill Penandang lengkung luar ya Kalau dia Belum bisa Menggunakan penandang lengkung luar Harusnya tendangannya Gak akan seakurat itu Jadi penting banget Teman-teman semua Skill penandang lengkung luar Untuk si Adama Traore Tapi untungnya Udah ada Di dalamnya sih Teman-teman semua Jadi gak perlu Kamu tambahin Dia udah ada Include sama Penandang lengkung luar Tekawar-keawar Termantul-mantul Dan juga tentunya Double tas lagi Aduh Langsung ditutup Sama tiga orang pemain Jadi gue gak menemukan celah Untuk melakukan double tas Seketat-seketat Termantul-mantul Dan juga tentunya Di sana masih ada Ridwan Mencoba menggitek sedikit Dipotong kembali Teman-teman semua Oleh Di sana Ridwan Kembali Berikan kembali Aduh Di sana masih ada Benglihem Termantul-mantul Langsung saja Aduh Padahal itu Kalau gak kena Ridwan Teman-teman semua Itu berikan umpan terobos Keadaan Matraore Udah enak banget tuh Teman-teman semua Tapi malah dihalangin dong Dan juga tentunya Di sana Oh dia punya Saka Berikan umpan langsung Di sana ada Mbape Takapnya ke Peter Termantul-mantul Wow Dikasih gol hiburan Teman-teman semua Mbape bagus juga Teman-teman semua Bisa loncat Tekecat-kecat Termantul-mantul Mainannya selebrasi Anjay Gila-gila Padahal baru cetak Satu gol Di menit 80 Teman-teman semua Berani-beraninya Mainan selebrasi Langsung saja Kita mencoba Membangun pola penyerang kembali Dan nampaknya Teman-teman semua Babak kedua Diakhiri dengan skor 1-3 Termantul-mantul Dan juga tentunya Di sini kita lihat dia Siapa MOTM-nya Nah di sini Kalau kamu lihat Ada Matraore menjadi MOTM Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!